kalau kalian bisa lihat sini dia itu sudah bisa buka sampai Ultra jadi biasanya kalau Snapdragon oke halo guys welcome back again to my channel nah di video kali ini gua akan membahas ke kalian mengenai custom room terbaru buat kalian suka main game dan juga mau pakai buat daily pun boleh guys ya dan di sini kalian bisa lihat saya sudah pasang beberapa skor Antutu nanti pun kita akan coba tes untuk play game nya juga enggak masalah di sini aku mau perkenalkan ke kalian itu custom room ancient os ya untuk Pocophone evo nanti kalau kalian mau download yang lain pun boleh ya guys ya Nah di sini itu saya punya custom room yang sangat-sangat bagus untuk digunakan jangka panjang ya guys ya karena kalau semisalnya kalian tuh nggak pakai jangka panjang tentu kalian juga bertanya-tanya custom room apa yang enak ya ini dan menurut saya ini sudah menjadi yang paling bagus guys ya oke nah di sini untuk setelan nah untuk bagian tentang ponsel di sini kalian bisa lihat dia sudah pakai Android yang ke-13 ini untuk spesifikasi singkat lah ya Nah untuk maintainernya itu dibuat oleh si whisky nah kalau kalian bisa lihat ini dibuat sama si whisky dan ini sudah versi yang 7.0 pakai yang Texas cake versi Androidnya sudah Android yang ke-13 dan untuk kernel seperti biasa kita pakai kernel kawaii oke ini sudah yang terbaru ya Nah untuk keamanan juga sudah 5 Februari jadi kalian nggak perlu khawatir untuk bagaimana keamanan daripada ROM ini setelah itu yang ada di sini itu yang aku suka fiturnya biasa lah kalau untuk ROM-ROM gaming itu dia memiliki suatu spesifikasi tersendiri gitu namanya itu craft with heart itu namanya untuk si ansien ini di bagian sini itu wah ini jangan kalian tanya dia sudah punya banyak beberapa fitur yang bisa kalian ubah-ubah mulai dari add-on status bar tema dan segala macamnya nah bagi kalian yang mau otak atik ya silahkan guys ya untuk itu nanti untuk pemasangan ROM-nya kalian bisa lihat di akhir video nah ini dan yang paling enaknya itu sudah ada yang namanya itu ini guys unlock higher fps in game jadi buat kalian yang main mobile legend dia itu bisa tembus ultra-ultra dan kalau pubg mobile itu bisa tembus 90 fps oke itu yang enaknya sini guys ya jadi buat kalian yang mau cobain silahkan guys disobain dan juga kalian bisa naikkan ini bisa kalian naikkan untuk merekam layar kalian tuh bisa sampai 120 fps guys ya nah itulah guys ya untuk beberapa fitur yang lain-lain kalian bisa cobain nggak masalah app-on juga pun kalian bisa otak atik ya nanti dengan suka hati kalian itu untuk bagian ya sedikit review daripada setelan daripada pengaturannya untuk skor antutu kita akan langsung coba aja berapa skor yang kita dapatkan oke guys langsung aja selamat menikmati nah untuk store antutu yang kita dapatkan itu di kisaran 320 ribuan untuk si custom rom-nya bagaimana menurut kalian mungkin kalian bisa tambah lagi dengan menggunakan kernel mungkin D8G ataupun kernel NGK kalian boleh coba nggak masalah Rockstar pun nggak masalah guys tapi menurut aku D320 ribu ini udah standar lah untuk kalian yang suka main game berat oke itu untuk bagian antutunya kita akan coba tes untuk si performa dalam bermain gamenya guys kita akan coba di Mobile Legends sama di PUBG Mobile oke langsung aja guys nah oke guys jadi kita sudah memasang aplikasi PUBG Mobile dan Mobile Legends di device kita ya guys ya jadi kita akan coba tes aja langsung untuk fiturnya guys ya langsung aja tapi sebelum itu kita aktifkan dulu yang namanya unlock hiker fps in game biar kita main gamenya itu lebih smooth ya guys pertama kita akan coba game Mobile Legends dulu nah buat kalian yang suka bermain Mobile Legends tentu pasti sering lah kalian bermain Mobile Legends ya guys ya siapa sih yang nggak main Mobile Legends ya tentu kalian pasti mencari agar handphone kalian itu tidak kalau main itu tidak nge-lag ataupun tidak drop fps ketika bermain game oke tapi nanti kalian cobain aja ini cuma rekomendasi aja ya guys ya nah untuk bagian startnya seperti ini tidak ada perbedaan sama sekali ya guys ya nah untuk bagian settingan grafik kalau kalian bisa lihat disini dia itu sudah bisa buka sampai Ultra jadi biasanya kalau Snapdragon 845 itu dia tidak buka sampai Ultra ya tapi karena kita sudah aktifkan yang namanya tadi unlock high fps dan itu sangat berlaku ya kita bisa buka sampai fitur Ultranya kalian mau aktifkan silahkan ya guys ya dan disini sudah kita masuk ke bagian Ultra untuk bagian settingan grafik ini jangan tanyakan bagaimana jadi disini sudah sangat-sangat bagus sekali ya guys ya buat kalian yang mau pakai silahkan dan untuk juga performa di dalam game pun sudah bagus ya karena semua custom-custom room ini sudah sangat-sangat bagus sekali dipakai dan juga tidak ada yang namanya anti ghost touch itu tidak ada juga ya guys ya buat kalian yang mau pakai silahkan tidak menjadi masalah nah ini untuk kita coba untuk bagian in-game nya untuk Mobile Legends ya guys ya nah bagi kalian yang mau pakai tidak masalah guys ya oke buat kalian yang suka nanti main game PUBG Mobile kita akan coba juga PUBG Mobile sebelum itu kita coba dulu yang Mobile Legends nya gitu nah ini untuk tampilan dalam grafik ya situasi grafik di dalam si Mobile Legends nya ini nah kalau kalian bisa lihat grafiknya itu memang sama-sama saja masih Ultra ya nah itu kalian bisa lihat dia itu smooth sekali disini smooth ya gak ada yang namanya delay-delay gitu ya guys ya nah gitu guys jadi bagi yang mau pakai silahkan ya guys ya kita coba untuk tanpa cooldown kita coba untuk sing-sing-sing-sing-sing ya bagi kalian suka main Mobile Legends seperti ini ya sorry aku ya biasalah guys ya masih slow hand nah itu untuk bagian smooth nya bagian ke smooth nya ya guys ya stabil ya lah jadi bagi kalian mau pasang silahkan dipasang itu untuk si Mobile Legends oke langsung aja kita buka untuk khusus si PUBG Mobile untuk PUBG Mobile kita akan lihat dia bisa buka fps di angka berapa gitu nah bagi kalian yang suka masih main PUBG Mobile dan ini sangat-sangat saya rekomendasikan buat kalian karena disini kalian bisa mendapatkan grafik yang begitu bagus lah guys ya yang bagus sekali disini oh ada update-an kita cancel aja gak masalah kita compiling resource dulu jadi sebenarnya kalau dibilang mana bagusnya sebenarnya sih tergantung kita ya guys ya kita mau pakai handphone itu atau custom room itu untuk apa gitu mau untuk game ya silahkan mau untuk daily juga ya silahkan guys ya jadi mana yang mau kalian aja guys oke kita langsung masuk ke dalam game PUBG Mobile nya dulu kita akan lihat bagaimana grafiknya apakah sesuai dengan harapan kita guys oke nah disini saya masih pakai akun ya akun biasa lah akun bot nanti kalau kalian pakai akun-akun kalian gak masalah untuk bagian settingan bagian bagian grafik nah kita lihat kita buka yang bagian grafik ya kita buka yang bagian grafik disini nah di bagian grafik itu kalian sudah bisa buka sampai 90 fps ya disini bisa kalian buka sampai 90 fps nah jadi nikmat apalagi yang kalian cari guys ya untuk main mobile atau pubg mobile ini untuk bagian balance kalian bisa bukanya itu sampai ultra lumayan lah untuk HDR ultra juga sudah bisa kebuka ultra HD masih belum ya untuk HD nya kalian bisa download aja nanti gak masalah nah itu bagian grafik ya ini sudah bagus sekali sih menurut aku sih guys ya kalian bisa pakai bukan hanya extreme lagi kalian bisa pakai sampai 90 fps ya nah bagi kalian yang mau pakai silahkan guys untuk tampilannya seperti ini ya smooth lah tidak ada perbedaan sekali guys ya nah itu bagian game gaming nya guys ya buat yang tertarik silahkan download dan juga ya silahkan kalian nikmati dan customasi sendiri guys mungkin itu yang bisa saya share ke kalian guys untuk video kali ini dan untuk pemasangannya langsung aja kita coba guys oke guys jadi untuk proses pemasangannya cukup mudah kalian cuma butuhin file nya yang sudah kalian nol disini saya pakai OTG biar lebih cepet kalian tinggal colokin aja OTG kalian seperti biasa lah bebas ya ini gak mesti OTG kalian bisa pakai melalui USB ataupun kartu SD kalian setelah itu kalian tinggal restart aja ataupun advance seperti ini advance pilih yang recovery jadi kita gak perlu ribet ribet masuk ke recovery guys ya oke kita akan masuk ke recovery kita disini saya pakai TWRP dynamic beryllium buat kalian yang belum download ataupun apa kalian bebas pakai yang mana aja ya oke setelah ini kalian harus wipe seperti biasa kita nge wipe dulu ya pilih wipe, advance wipe, dalvik ya kalian harus wipe yang ini dalvik change, cast, system terus vendor dan data dan data oke setelah itu kalian tinggal swipe ke kanan seperti ini tunggu sampai prosesnya selesai oke disini sudah suksesful tinggal back lalu wipe lagi oh gak perlu lagi wipe lagi karena ini belum di enkripsi setelah itu kalian tinggal pilih di mana kalian simpan custom room yang sudah kalian pasang tadi disini saya sudah install yang namanya ancient OS pilih setelah itu pilih yang add more zips ya pilih yang DFE jadi kalian harus pasang 2 DFE sama custom room nya terus kalian tinggal swipe ke kanan aja seperti biasa disini ada tulisan ancient, kalian tunggu sampai prosesnya ini selesai biasanya ini memakan waktu 5 sampai 10 menit saja oke kita tunggu dulu guys ya selamat menikmati selamat menikmati dan kalian tinggal wipe cách seperti ini geser ke kanan Setelah itu kalian tinggal Reboot sistem aja guys ya Jadi kalian tinggal menunggu saja Apakah ini sudah berhasil atau belum Biasanya kalau berhasil Biasanya langsung muncul logonya guys ya Kalian tinggal cepat aja USBHTG kalian gak apa-apa Kalian tunggu sampai prosesnya ini Selesai Jadi Nah ini ya guys ya Jadi disini sudah selesai Proses pemasangannya Jadi logo unseennya seperti ini Hijau Nah jadi disini itu Logonya itu unseen hijau Hijau kayak gini kuning-kuningan gini guys ya Jadi kalian kalau udah muncul yang seperti ini Sudah berhasil Jadi buat kalian yang masih Ada masalah Kalian bisa komen di bawah Dimana kalian Stucknya Stucknya gimana guys ya Jadi Buat kalian yang punya rekomendasi lagi Kita mau review ROM apa Kalian tinggal komen aja di bawah Kita akan review yang mana guys ya Oke Kita tunggu ini biasanya 5-10 menit juga Nah oke Jadi disini sudah selesai Pemasangannya Sangat-sangat mudah guys Kalian tinggal atur-atur aja Disini sudah support bahasa Indonesia Nah disini sudah support bahasa Indonesia Kalian tinggal atur aja Bagaimana settingan kalian guys Mungkin Itu aja yang bisa saya share ke kalian guys And see you guys In the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax